Selamat sore Pak. Sore Pak, siap. Izin saya mau bertanya, yang pertama soal kasus mafia tanah di Depok ini, terakhir sudah ada berapa tersangka Pak Sobarmen? Minggu lalu sudah kita tetapkan statusnya, 4 orang menjadi tersangka Pak. Oke, jadi sudah ada 4 tersangka ya Pak ya sampai sore ini ya? Iya. Terhadap 4 tersangka ini status terakhirnya ditahan atau seperti apa? Karena baru, baru saja minggu lalu itu tidak tetap-tetap tersangka, maka rencananya tidak lanjut, itu akan kita periksa dulu. Nanti jadwal pemeriksaan itu sudah kita rencanakan, sudah kita akan panggil itu minggu depan. Jadi sudah kita layangkan surah panggilan untuk jadwal pemeriksaan minggu depan kepada 4 tersangka tersebut. Nah, untuk 4 tersangka ini peran masing-masingnya apa saja? Iya, Pak Sobarmen. Iya, iya. Jadi setelah kita menelaporan itu, maka objek perkara yang kita deteksi, itu kan ada 263 satu pemasukan-pemasukan surah. Pemasukan surah berupa akse pelepasan hak. Nah, jadi kita anggap di sana bahwa ada suatu perbuatan dari keempat orang ini yang telah memasuk, memasuk perusaha di mana si pemilik itu tidak pernah merasa. Tidak pernah merasa menjual, tidak pernah melakukan haknya, tiba-tiba kenapa tangannya kok sudah beralih kepada yang lain. Selain kasus ini, di Sawangan Depok, apakah mereka juga terlibat di kasus-kasus mafiatanah serupa lainnya? Wah, kita enggak ini, Pak, ya. Jadi, kita belum deteksi siapa di sana, karena sementara ini kita hanya fokus untuk pelaporan kepada seseorang yang telah melaporkan di Barak Krim. Jadi, kita belum memonitor apakah sejauh ini dari keempat ini juga pernah melakukan hal yang sama atau serupa pada kasus yang lain. Kalau untuk kasus ini, Pak, sejak kapan memang ya praktik mafiatanah yang melibatkan para tersangka, empat tersangka ini mulai dilakukan atau terjadi? Kita mendasari dari laporan yang kita terima itu pada tahun 2020. Ada seseorang yang melaporkan ke Barak Krim Polri dengan sangkaan pada saat itu adalah 263 dan 266 ataupun adanya surat palsu ataupun memberikan keterangan palsu. Di mana pelaporan orang tersebut tidak dari atas dia tidak pernah menjual dana, dia tidak pernah mengalihkan tanahnya kalau tiba-tiba tanahnya sudah beralih kepada pihak lain. Konsepnya di sini saja, Pak. Fokusnya kita di sana. Sehingga kita mencari siapa-siapa saja ini yang melakukan perbuatan sehingga ada seseorang yang merasa dirugikan begitu. Kerugian yang dialami korban sampai berapa, Pak Soberman? Apa ada informasi? Ya, jadi tanah yang dilaporkan itu adalah kan seluas 2.900 meter. Jadi kalau 2.900 meter itu menurut daripada serangan korban yaitu antara sampai 2 sampai 3.900 meter. Wah, besar sekali kerugiannya ya. Dan baru diketahui karena tiba-tiba tidak memindah tangan kan tapi ada kasus ini begitu ya, Pak? Nah, tiba-tiba kok tiba-tiba tanahnya sudah beralih kepada pihak lain. Nah, begitu. Nah, itulah yang kita temukan ternyata dalam proses pemindahan. Wah, ada hal-hal yang menurut kita tidak selesai dengan prosedur. Nah, siapa-siapa saja yang melakukan hal itu, itulah 4 orang. Itu yang sementara kita tetap sebagai tersangka. Sampai berpindah tangan, sampai sudah balik nama kah bahkan sertifikatnya? Iya, sudah. Sudah balik nama kepada pihak lain. Wah, ini yang dikhawatirkan. Bahkan sertifikatnya pun sudah balik nama. Berarti kalau kita lihat 4 tersangka ini diantaranya adalah pejabat publik, ada kemungkinan pengembangan dari penyidikan ini pihak-pihak lain yang juga terlibat, Pak? Tunggu dulu, Pak. Jadi bukan SHM yang pindah, tapi pelepasan akse, pelepasan haknya. Karena kalau kita merujuk lagi, merujuk ke bawah lagi. Jadi itu kan berawal ketika ada salah satu direktur perusahaan itu bergerak dalam bidang pengembangan perumahan. Nah, itu dia ingin meminta izin IMB kepada Tengkok Kota Depok. Nah, salah satu syarat untuk bisa keluar IMB itu, maka dia harus menyiapkan lahan pasuk berupa untuk makam di perumahan itu. Nah, kira-kira tanah makam itulah yang dia rekayasa, seolah-olah milik daripada seseorang itu, yang dipindahkan tangan itu. Baik. Dan kalau saat ini dilihat, kasus-kasus serupa ini apakah jadi perhatian? Artinya, kalau untuk kasus ini kan masih didalami, belum tahu kasus lainnya. Tapi apakah dengan adanya kasus ini memicu pihak kepolisian juga untuk menyelidiki juga? Apakah ada kemungkinan kasus serupa di Depok salah satunya, atau di wilayah lain salah satunya? Karena ini kan bukan kali pertama terjadi ya, Pak, ya? Kasus praktik mafia tanah? Iya. Kalau untuk mafia tanah sendiri, sebenarnya barisrim sudah membentuk timpak, sudah ada satgas yang tersendiri. Jadi, untuk kasus mafia tanah ini memang itu sudah diatensi daripada pincinan barisrim. Ketika itu jadi wacana, bahwasannya satgas yang kita bentuk itu memang sudah menampung. Menampung seluruh laporan-laporan dari masyarakat yang berhentian dengan ada permasalahan masalah tanah, itu sudah kita bentuk pusko-nya. Mungkin salah satu dari kasus-kasus itu ya sementara saya tangani lagi kira-kira begitu. Oh, baik. Dan warga kalaupun merasa dirugikan, bisa melapor ke satgas itu? Ada, ada. Itu sudah kita bentuk gitu. Sudah dibuat oleh barisrim, sehingga modelnya, tata caranya, kecepatannya pun sudah dipermudah. Sehingga masyarakat juga tidak perlu ragu, tidak perlu lagi khawatir dengan cara dia mendatangi saja barisrim, membawa bukti-buktinya, kemudian fakta-faktanya seperti apa. Kalau memang dari kajian kita, analisa kita memang laporan itu layak untuk kita tindak lanjuti, nah itu segera kita tidak lanjuti, kira-kira mbak. Kalau dari laporan yang sudah masuk sejauh ini ke barisrim, yang sudah ditindak lanjuti, wilayahnya tidak hanya di sawangan saja kah? Ada di daerah lain misalnya? Di seluruh Indonesia mbak. Di seluruh Indonesia bahkan ya? Di seluruh Indonesia, itu kita sudah menampung banyak sekali laporan-laporan yang kita tampung, tapi tentu kita analisis ya, tidak semua laporan itu tentunya akan bisa kita tindak lanjuti. Karena itu harus kita kaji dulu, apakah memang laporan-laporan ini secara legal yang memang kuat, secara bukti yang memang kuat, fakta-faktanya ada, baru nanti kita akan lakukan tindak lanjutan, apakah penyelidikan, apakah mungkin penyidikan, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Baik, semoga laporan yang kalau cukup buktinya bisa ditindak lanjuti dengan baik, agar tidak ada korban lagi dari mafia tanah semacam ini. Terima kasih. Sekali lagi waktunya, Kompas Paul Soberman, Kasubdit 4 di TVDUM, Baris Krim, telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore.